Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 mencapai 4,94% secara tahunan. Menurut Bank Indonesia, generasi X dan generasi Z yang mendukung pertumbuhan ekonomi karena konsumsi rumah tangga didominasi kedua generasi tersebut. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Erwindo Kolopake, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Erwindo menjelaskan konsumsi rumah tangga saat ini didominasi oleh generasi X dan generasi Z. Terutama yang berkaitan dengan restoran dan makanan minuman. Hal ini juga tak terlepas dari kemudahan transaksi pembiayaan dari sektor non-bank yang turut mendorong pergerakan aktivitas ekonomi. Namun ia menyebut kemudahan transaksi pembiayaan masih perlu ditingkatkan agar mendorong lapangan usaha sehingga memberikan sumbangan yang signifikan pada konsumsi rumah tangga. Terima kasih. Pasti melihat bahwa konsumsi rumah tangga itu masih menjadi penopang. Dan itu kalau teman-teman coba lihat nanti, itu terutama dari konsumsi non-food. Di mana kemudian kalau dilihat nanti, pasti kaitannya dengan restoran, makanan, minuman, dan segala macam kegiatan aktivitas. Dan ini tentu kita pahami semua bersumber dari Gen X dan Gen Z. Jadi ini adalah salah satu source dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Kita tambah lagi kemudahan financing. Bukan dari perbankan, tapi dari sektor keuangan non-bank yang sangat mudah. Ini teman-teman pasti di sini punya peletan semua nih buat kohon dan segala macam. Karena itu adalah paling praktis kan. Ya apapun itu, kita dari barang transfer-transfer, apapun itu. Jadi itu yang membuat kemudian aktivitas ekonomi itu bergerak. Dan ke depan sebenarnya yang kita perlu pastikan adalah struktur income ini akan terus bisa men-generate. Bagaimana lapangan-lapangan usaha bisa proses tersektor ini juga kemudian bisa menghasilkan. Di mana memang disitulah 4 Gen Z dan Gen X ini kemudian ada. Ini kemudian dapat men-generate income yang lebih ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.